Pulauan anggota TNI dengan menggunakan seragam lengkap mendatangi kantor polisi yang ada di Medan. Pulauan anggota TNI Angkatan Darat Kodam 1 Bukit Parisan mendatangi gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Pasukan TNI berseragam lengkap dan preman ini meminta pihak kepolisian untuk menangguhkan pelaku tindak pidana. Pemalsuan dokumen lahan milik PT. PN2. Personil TNI Angkatan Darat yang hadir ini dari Satuan Kumdam 1 Bukit Parisan dan personil yang mengenakan pakaian sipil dari Satuan Den Inteldam 1 Bukit Parisan. Setiba di gedung Satreskrim Polrestabes Medan, puluhan anggota TNI Angkatan Darat ini mengepung ruangan Kasatreskrim Polrestabes Medan untuk meminta pelaku ARH ditangguhkan penahanannya dengan cara paksa. Sempat terjadi perdebatan antara pihak kepolisian dengan pihak TNI Angkatan Darat dan akhirnya pelaku dikeluarkan dari gedung Satreskrim Polrestabes Medan dengan status ditangguhkan. Kabupaten Humas, Polda Sumut, Kombes Pol Hadiwah Yudi mengatakan pada proses penyidikan masih terus berjalan hingga sampai proses pelimpahan kekecaksaan nantinya. Sementara itu, Kapendam 1 Bukit Parisan, Kolonel Infantri Riko mengatakan kedatangan puluhan anggota Kodam 1 Bukit Parisan ini hanya kesalahpahaman dan sesudah bertemu masalah terselesaikan. Usai diintervensi, pelaku ARH akhirnya menghirup udara bebas dengan status ditangguhkan dan ini bukan pertama kali. Makloprestabes Medan ditatangi oleh personil TNI. Sebelumnya, personil TNI juga pernah menyembangi markas Polri Medan ini soal petugas mengamankan tersangka judi di kawasan Kuta Limbaru. Terkait dengan kedatangan dari Mayor Deddy Hasibuan. Di mana beliau sebagai penasehat hukum kumdam 1 Bukit Parisan yang hadir atau datang ke Polrestabes Medan menemui kasat reskrim untuk berkoordinasi terkait dengan proses hukum yang dihadapi oleh saudara beliau yaitu ARH.